Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel Oke kali ini saya mau berbagi lagi ya Tutorial yang sangat penting sekali ini Bagi mbak-mbak mas-mas di rumah kalian semuanya Jika ada panci Wajan Yang gosong-gosong seperti ini Tentunya sangat sulit sekali Untuk dibersihkannya ya Tapi disini saya akan mau berbagi Tutorialnya yang sangat mudah Cara menghilangkan Kerak-kerak yang sangat hitam seperti ini Contohnya Ini punya saya Ada panci Kedua-duanya ini ada panci Ini kalau kita cuci biasa Kita cuci biasa Ternyata susah banget dihilangnya ya Nah disini Saya akan memakai sebuah ramuan ajaib Dan ramuan ini nanti sangat mudah didapat Bahannya Oke langsung saja Bagaimana cara menghilangkannya Dan bahannya apa saja Langsung saja kita akan kerjakan Oke yang berlima baru gabung Jangan lupa di like komen dan subscribe Oke langsung saja disini saya akan mempersiapkan Sebuah bahan yang utama Ada garam dapur Langsung saja Garam dapurnya kita akan taruh disini Kita akan memakai Satu sendok saja Takarannya Nah ini Nah ini Nanti Wajan kita Panci kita yang gosong-gosong Seperti ini Jadi mengkilat lagi Seperti baru lagi Nah Setelah seperti ini Jangan lupa Kalau kalian di rumah ada Ada cuka seperti ini Langsung saja Kita akan Takar Ukuran Satu tutup ya Ini kalau ada Kalau tidak ada Tidak apa-apa Cuma pakai Garam dapur Kemudian kalian tuangkan saja Seperti ini Nah ini ya Dan selanjutnya Kita harus mempersiapkan juga Bahannya ini yang sangat penting juga Nah ini dia Ada deterjen ya Oke Kita akan memakai Secukupnya saja ya Kira-kira saja lah Dua sendokan Apa Berapa Nah oke Segini ya Kemudian kalian tuangkan saja Sebuah air Nah seperti ini Oke Dan banyak-banyak Secukupnya saja Pokoknya nanti Ramuan ini sangat luar biasa Ini Ini mbak-mbak wajib tahu Di rumah kalian masing-masing Nanti setelah tahu Kalian praktekkan ya Supaya wajan-wajan Atau panci-panci Kalian yang Bosong-gosong Supaya jadi bersih Mengkilat kinclong lagi Seperti baru lagi Nah setelah diaduk-aduk Seperti ini Langsung saja Kita akan kerjakan Bagaimana cara Menghilangkannya Oke lanjut Sekarang kita akan Kerjakan Bagaimana cara Mengkilangkannya Oke sekarang Saya di tempat Sujian Nah seperti ini Nah kalian siapkan Sebuah kain yang lemes ya Nah kemudian kalian Ini bahasin dulu Nah seperti ini Oke Nah seperti ini Setelah itu Kain yang ini Kalian Taruh saja Di atasnya Kalian untuk menutupi Sebuah pancinya ini Yang kita mau Bersihkan Nah seperti ini Oke Kalau yang ini nanti ya Gila Oke setelah seperti ini Nah bahannya Yang baru saja kita buat Nah ini ramuan ajaibnya Oke ya Kalian Siram-siramkan saja Bagian sini Oke seperti ini Nanti dijamin Rontok dan bersih Jadi nanti Ibu-ibu kalian Mak-mak kalian Jadi kalian Jadi senang Pokoknya Kalau pakai ramuan ini Jadi mudah banget Cara membersihkannya Kalian lumurin saja Semuanya Sampai merata Nah seperti ini Oke Setelah seperti ini Kalian tunggu dulu Untuk beberapa saat Dan yang satunya ini Ini termasuk Ini mudah ya Karena ini Tidak terlalu Gosong Kalian siramkan saja Seperti ini ya Biasalah Kalian basahin saja Ini kita Sama-sama Kita akan tunggu dulu Sekitar 5 menitan Oke kita akan tunggu dulu Nah oke lanjut Sekarang sudah saya tunggu Sekitar 10 menitan Nah ini ya Kita akan buka Tapi disini kita akan Lihat dulu Perbandingannya Ya perbandingannya Nah ini Kalau yang ini kan Tidak pakai Diterjen seperti tadi Cuma tidak pakai ramuan Nah ini ya Salah satu contohnya Saya akan basahin dulu Nah seperti ini Nah ini ya Ini tanpa ini Ini padahal tidak Seperti nitamnya Kita akan gosok Ini pakai ini Nah ini Nah ini Cuma ya lama banget ini Susah banget ini ya Nih Kalau kita siram ya Ini cuma kayak gini Agak susah betul ya Nah sekarang Sekarang yang Kita kasih ramuan Langsung saja Kita akan kerjakan Oke Coba yang ini dulu Yang paling mudah dulu Nah ini ya Oke Nah ini ramuannya tadi Masih sisanya ya Nah seperti ini Kalau alatnya Untuk menggosoknya Kalian bebas Mau pakai apa saja Nah Oke Lihat tuh Nah ini Ini tanpa menekan Ini teman-teman ya Nah Oke Nah ini kita akan Gosokkan semuanya ya Coba nanti yang itu Oke Sekarang bagian yang belakang ini dulu ya Sekarang kita akan Siram ya Kita akan siram Hasilnya bagaimana Nah itu ya Tuh Mengkilat ya Tinggal ini kita Menyelesaikan di bagian Samping-sampingnya ini Nah oke Sekarang Yang ini Yang ini ya Sekarang kita akan Ngerjakan yang ini Pakai ramuan ajaib Coba ini Pakai ini ya Oke Ini sayang ya Nah ini masih Kita pakai ini Biasa alatnya tadi ya Ini sayang Kita harus ini Kita pers-pers saja Sayang dibuang-buang Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita ambil Gosokannya ya Di sini apa Di mana ini Coba di sini dulu Nah ini Tuh Nah Ya ini ya Lihat Lihat Oh ya Ini gosoknya Nggak pakai tenake ini Nah lihat tuh Nah ini Oke Kita akan Siram ya Kita akan Lihat siram Tuh Lihat tuh ya Langsung Coba kita akan Dipokongnya Atau dipantetnya Ini yang tebal ini Oke Nah ini Lihat tuh ya Tuh ya Udah terkelupas Coba kita akan Siram dulu Nah Tuh Lihat tuh ya Langsung Mengkilat Oke ya Sekarang kita akan Selesaikan dulu Bagaimana hasilnya Nanti Oke Ini kita ratakan dulu Pakai ini dulu Oke ya Asli ini mudah banget ini Nah ini bagian sini Nah bagian sini Ini Kuahnya muter Oke Sekarang yang Nyoba yang Belakang Ini terlalu tebal ini temen Oke Sekarang kita akan Siram dulu Lihat ya Wah Mantap banget Langsung Mengkilat Dan Diselah gitu Ini kita tinggal Menyelesaikan saja Oke lah Sampai sini dulu ya Semoga ini Tips ini bermanfaat Saya ini tinggal Menyelesaikan saja Semuanya biar Kinclong Seperti baru lagi Biar istri kita pangkling Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Pokoknya Ini sangat mudah sekali Wah Wah Luar biasa Selamat mencoba